Hai Cacero Mad Kitchen mau masak pelasan ikan khas banyuwangi saya pakai 500 gram atau setengah kilogram ikan layang ikan layang itu biasa dipakai buat bikin pindang buat bikin ikan asin peda ya pakai ikan layang kita beri perasan jeruk nipis supaya ikannya nggak amis aduk-aduk dengan jeruk nipis biarkan sebentar setelah itu kita cuci bersih lagi ikan layangnya nah ini sudah bersih kita pinggirin dulu siapkan cabai ini campuran cabai merah besar cabai merah keriting dan cabai rawit merah 100 gram saya potong-potong dulu cabainya untuk ikannya boleh kalian gunakan ikan jenis yang lain boleh juga ikan tongkol 16 siung bawang merah 7 siung bawang putih kemiri 5 butir kemirinya sudah saya sangrai 1 buah tomat merah besar kalau pakai tomatnya kecil-kecil bisa gunakan 3 atau 4 buah tomat saya potong-potong dulu karena mau saya haluskan di grinder masukkan ke dalam grinder atau blender ya boleh juga diulek kalau kalian sanggup tambahkan terasi goreng 1 sendok makan lalu saya mau haluskan semua bahan ini sambelnya ini ya nah ini bumbu untuk membuat pelasan khas banyu wanginya sudah jadi kita taruh aja di wadah yang lebih lebar tambahkan 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula merah yang udah disisir sedikit aja gulanya ya supaya seimbang aja rasanya setengah sendok teh kaldu bubuk kaldu jamur sih saya pakainya boleh juga pakai rohiko masako gitu ya aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata ini yang membedakan pelasan ikan banyu wangi dengan pepes ikan Sunda ya bumbunya itu kalau pelasan banyu wangi merah seperti itu dan pedes oke saya udah masukkan ikannya ke campuran bumbu siapkan daun jeruk yang banyak nggak perlu dihitung ya daun jeruknya dan ini daun jeruknya sudah saya cuci bersih hanya daun jeruk tanpa daun salam tanpa serai laos dan lain-lain cukup daun jeruk aja 2 lembar daun pisang kita beri daun jeruk dulu sebagai alasnya ada 4 lembar daun jeruknya lalu kita beri bumbu yang merahnya itu atau sambel pelasan banyu wanginya taruh ikan layang diatasnya seperti ini ditutup lagi dengan sambelnya itu lalu ditambahkan lagi daun jeruk ditutup seperti ini ya setelah itu digulung sama kayak membentuk lontong digulung daun pisangnya harus tebel lalu ujung-ujungnya kita semat dengan lidi seperti yang saya contohkan di video bagi kalian yang baru bergabung dengan ccromat kitchen silahkan subscribe channel ini kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari sampai dengan masakan internasional subscribe ya pepes ikan atau pelasan ikannya sudah kita bentuk dan ujung-ujungnya saya potongin dulu karena terlalu panjang daunnya kira-kira seperti ini hasilnya 4 karena tadi ikannya juga ada 4 ekor panaskan panci pengukus taruh pelasannya di dalam panci pengukus kita tutup dan kita kukus ikannya ini selama kurang lebih 30 menit sampai mateng setelah 30 menit matikan apinya kita angkat pelasan itu lebih enak kalau dibakar jadi saya mau bakar dulu pelasan ikan khas banyuwanginya ini dibolak balik sampai daunnya itu kecoklatan dan ada aroma asapnya ini yang bikin rasanya jadi enak tuh karena ada aroma asap dari bakaran daunnya itu kalau sudah kita angkat aja pelasan ikan layang banyuwangi sudah sudah jadi kita mau lihat ya dalamnya seperti apa tuh aromanya aja udah harum banget ada aroma daun jeruk aroma asap dari bakarannya itu dan ikannya juga seger tuh lihat udah mirip banget dengan pelasan ikan yang ada di warung makan di daerah banyuwangi saya mau cobain dengan nasi putih tuh ikannya lembut banget kalian boleh pakai ikan tongkol ikan laut yang lain yang kalian suka hmm ini pedes pedes dan juga ada aroma trasi aroma daun jeruk tomat pokoknya ini enak banget sih nggak ada bosennya ya thanks for watching please like comment share and subscribe bye